Oke guys ini adalah kabel UTP yang sudah terpasang dengan konektornya ini kabel ini sepanjang 30 meter ya yang akan digunakan dari router ke modem ya jadi caranya kita menyambungkan ke ini ujung yang satu ke sumber internet gimana untuk saat ini saya pakai sumber internet yang menggunakan tp-linya dengan modem USB ya kita akan colokkan ke port nomor 1 ya ini 1 2 3 4 ya jadi kita colokkan ke sumber internet ini cara coloknya ini sampai ya bunyi klik ya Oke ini berarti sudah terpasang terus yang ujung satunya ujungnya ujung kabel ini yang terlipat-lipat ini kita bawa ke rumah tetangga gimana rumah tetangganya disini mana ini tetangga ini oh tetangga mana tetangga ternyata tetangganya lagi tebang pisang ini dia alatnya alatnya tetangga ya jadi alatnya tetangga kita colok ke sini ke port lang nomor 1 nomor 1 ya jadi kita tinggal colokan seperti ini sampai bunyi klik dorong oke kalau tandanya sudah terhubung berarti dia akan berkedip-kedip seperti ini tadi lan satu lan satu juga berkedip-kedip ya Nah kalau sudah berkedip seperti ini kita coba makan pisang